selamat menikmati daripada abang toha channel jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya guys ya abang toha ini semangat banget untuk membuat kontennya dan kontennya juga bagus-bagus ya langsung saja guys kita play videonya let's go assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini saya ini abang toha ini naik mobil yang nyetir ini cewek-cewek ya tumpang ya tumpang sama kawan saya dia itu sahabat saya dari Malaysia dia adalah awek-awek cantik dari Malaysia Oh ya abangnya kok dapat saja ini sahabat ya jadi ini teman biasa Oke teman biasa guys teman biasa jangan salah paham semua dan temen saya ini sahabat saya ini awek-awek Malaysia ini masih jomblo katanya sih masih jomblo video dah wajahnya kok nggak kelihatan lah biar kalian pada penasaran makanya wajahnya nggak kelihatan yang penting orangnya cuantik manis pokoknya asik lah abangnya mau kemana abang ini cuma tumpang saja ya nanti saya mau berhenti di perkampungan lah biar kalian pada nonton videonya kalian kalau di videokan perkampungan kan suka jadi nanti saya akan memperlihatkan suasana perkampungan di Malaysia dan di Malaysia itu mobil motor atau kereta itu ditaruh di luar rumah loh aman-aman saja ya kalau di kampungmu Bang ya kalau di kampung saya kereta sama mobil ditaruh di luar ya Insya Allah lah beberapa hari akan hilang soalnya banyak juga sih orang yang suka curi-curi itu enggak banyak sih tapi sistem keamanannya kurang kalau di sini kereta atau motor ditaruh di luar rumah itu aman-aman saja jadi Malaysia tuh untuk sistem keamanannya terjamin ini sekarang yang sudah berada di area perbandaran Labang katanya tadi ke perkampungan nggak laku nyasar ke perbandaran lah udah terlanjur ini tadi akaknya udah terlanjur di apa dibawa laju-laju sampai enggak terlihat perkampungan akhirnya masuk ke perbandaran tapi ya nggak apa-apa kan perbandaran dan juga ramai Oh belum rame sih soalnya ini siang hari panas-panas jadi orang tengah berteduh mungkin sedang mencari makan lah di sini suasananya itu sangat bersih dan sangat-sangat enak dan nyaman ya di setiap kedai itu pasti ada tempat sampah di depannya ya jadi memang untuk negara Malaysia itu benar-benar menjaga kebersihan di sini ada mobil yang sedang parkir tapi di Malaysia itu tidak ada tukang parkir ya jadi di sini itu parkir sendiri ya ya parkir sendirilah Bang masa di parkir sendiri kok rapi-rapi Iya di sini tuh sudah tahu dengan kesadaran sendirinya Oke kebanyakan kalau di bandar Bang di Indonesia juga itu ya rapi-rapi Bang ya kayak tata tertibnya sudah diperlakukan sekarang jadi kalau kita parkirnya tidak baik ataupun tidak rapi bakalan diderek ada zona-zona yang tidak boleh parkir seperti itu jadi kalau abang nanti ke Solo boleh lihat nanti ya kan di bandar-bandarnya di kotanya itu sudah rapi ya untuk parkirnya itu karena kita parkir sendiri nggak diparkirin jadi pokoknya gitu guys ya istilahnya kalau di bandar sekarang sudah rapi semua di Solo ini sekarang sudah jajar seperti ini juga ya kalau dulu mungkin agak amburadul seperti itu dengan penataan istilahnya kota tapi sekarang tata kotanya sudah bagus ya parkirnya juga sudah sudah lebih rapi yang tidak ada di Malaysia itu tukang parkir kalau di sini masih ada tetap ya walaupun tidak ada tukang parkir mobil di sini tuh parkir sangat rapi ya dan sangat-sangat disiplin keren sih penuh dengan kesehatan manusianya ya tanpa garus diparkirkan oleh tukang parkir saya juga biasa nggak diparkirkan dan ini adalah sebuah pertokohan di perbandaran Mersing ya Oke ini sangat-sangat bersih tidak ada sampah sama sekali loh kayak apa ya disitu memang ada sebuah parkiran motor ya ada tulisan motor mana motor yang tak dikunci jadi itu mengingatkan kita kalau untuk parkir motor harus dikunci jangan sampai tidak dikunci karena apa karena nanti kalau di tidak dikunci ya biasanya anda akan kehilangan motornya ya iyalah masa saya kira ditilang apa gimana setiap motor di sini itu ada keranjangnya ya fungsinya untuk apa bang fungsinya ya untuk menaruh barang-barang nah ini ini suatu hal yang menarik kalau menurut saya saya baru istilahnya kayak kultur shock juga sih ketika melihat istilahnya di motor-motor di Malaysia itu banyak apa ya keranjang-keranjang sedangkan di sini guys hampir jarang gitu ya hanya beberapa saja orang yang pakai seperti ini ya kalau di Indonesia motor itu tidak ada keranjangnya ya jadi motor di Malaysia itu wajib ada keranjangnya semuanya ada keranjangnya dan ini ada motor unik ya ini kalau di Indonesia motor seperti ini sudah jarang tapi kalau di Malaysia motor seperti ini atau Astrea ini masih banyak tapi kalau di Malaysia motor ini namanya lain namanya lain bukan Astrea ya kita lanjut perjalanan berikutnya di Malaysia parkir itu semua rapi sendiri ya jadi tidak perlu ada petugas parkir di sini parkir parkir dengan sendirinya dengan kesadaran diri dan di sini parkir di sini gratis ya tapi ada juga yang bayar 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 juga tapi bayarnya tidak lewat tukang parkir ada apa ya ada tiketnya sendiri kalau di daerah kayak gini kayaknya nggak bayar sih kalau di Malaysia kalau di sini masih 3000 kalau nggak salah ya kalau di bandar itu 3000-an ya ada juga perjalanan di sini itu kalau kita membuang sampah sembarangan itu pasti akan dikenakan saman atau denda jadi untuk sahabat-sahabatku yang mungkin baru itu pertama kali di Malaysia kalau bisa jangan sampai kalian itu membuang sampah sembarangan buanglah sampah di tempat sampah yang sudah disediakan betul di tempat-tempat umum Hai dan ini adalah kedai-kedai di Malaysia ya kedai makan tengah hari atau makan siang untuk mencari tempat sampah di sini itu sangatlah mudah ya setiap hanya beberapa meter itu sudah ada tempat sampah jadi ini sangat mendidik sekali ya bukan hanya menyuruh untuk menjaga kebersihan tapi tidak memberi solusi tapi di sini memang benar-benar diberikan solusi ya berikan solusi Kenapa karena tempat sampah disini sangat banyak sekali dan ini ada acara apa ya sangat ramai ini caranya ini acara opening kayaknya gimana ya Oh mungkin acara ulang tahun mungkin ulang tahun nggak tahu juga sih kalau ulang tahun di sana kalau ulang tahun di sini enggak ada bunga-bunga gitu guys Biasanya pembukaan pembukaan grand opening dan lain sebagainya Oke sehat selalu Abang Oh ini ada akaknya yang sakit kayaknya Oh ada abangnya yang sakit sampai akaknya mudah-mudahan beliau cepat sembuh dan diberi kesabaran dalam menghadapi penyakitnya Oh ini ada Mari kita lanjutkan ke perjalanan berikutnya ya motor seperti ini di Indonesia sangat jarang karena ini pusat bandar maka banyak sekali mobil berlalu-lalang dan di pusat bandar ini disediakan juga surau atau musola untuk tempat beribadah Indonesia dan disini ada sebuah tempat ibadah apa ya namanya kalau bahasa Malaysia ini kalau bahasa Indonesia itu namanya kelenteng kelenteng itu apa Bang kelenteng itu tempat ibadah para sahabat-sahabat kita ya yang dari bangsa Cina jadi di Indonesia itu dinamakan kelenteng ini yang membuat saya terkejut di Malaysia ya bayangkan longkang atau selokan kalau bahasa Indonesia sama sekali tidak ada plastik ya benar-benar sangat bersih sekali ya ini yang benar gitu kan ini harus ditiru guys betul harus ditiru enggak mau dimanapun mau di Indonesia mau di Malaysia yang masih istilahnya buang sampah sembarangan ini nasihat buat teman-teman semua yang buang sampah sembarangan ya kan jangan sampai lah karena itu kalau banjir itu ya Allah kasihan banget guys asli Allahuakbar jadi kita harus memikirkan makanya dikatakan ketika kebaikan itu datang dari Allah subhanahuwata'ala dan itu nikmat dari Allah subhanahuwata'ala tapi ketika ada istilahnya banjir dan sebagainya itu daripada ulah kita sendiri guys kita yang membuat kesalahan ya karena daripada tangan-tangan manusia yang tidak bertemu jawab ya Hai di sana ada para petugas membersihkan longkang ya masuk luar biasa terbaiklah ini adalah pejuang lingkungan yang luar biasa ya ya tidak mengenal lelah dan tidak istilahnya cicik dalam membersihkan sesuatu tapi di sini longkangnya bersih loh guys enggak banyak lumpurnya gitu ya pekerja kelas luar biasa ini tiap hari ya tiap minggu mungkin ini abangnya sedang memberi laluan kendaraan ya karena di sini sedang dibersihkan ya di Malaysia memang negara ini sangat-sangat toleransi dan sangat-sangat penuh dengan apa ya kerukunan kalian bisa lihat sendiri ya di sini adalah kelenteng atau tempat ibadah para sahabat kita yang dari bangsa Cina dan di sebelah sini ada namanya kuil kalau di Indonesia itu kuil di Malaysia juga namanya kuil yang kan sebelah kelenteng sebelah ini namanya kuil Sri Subramanyar tempatnya di Mersing juga ya berdampingan dengan tadi tempat ibadah para sahabat kita yang dari Cina konteng namanya kalau bahasa Indonesia kalau bahasa Malaysia apa ya Coba kalian sebutkan ya Hai lihat sangat indah sekali kuilnya warna-warni ini berada di pusat perkotaannya ya sahabat-sahabatku ini ada kalau di Indonesia itu banyak gereja berdampingan dengan masjid guys penjual apa ya Indonesia dari mana dia saya tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari mana oh ya Masya Allah jual apa Oh macam-macam kopi ya sudah lama di Malaysia Oh lama Oh cari makan halal atau ibah cari makan halal atau ibah ya Pak Assalamualaikum baik saya jual barang Oh iya 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 bilia bilia alhamdulillah tak bilia alhamdulillah betul-betul sekali saya pun dari Indonesia mau bagaimana Oke hati-hati ya jadi itu aja ada warga roh ya ya jadi dia jual apa jual kopia-kopia untuk menyambung hidup lah mudah-mudahan jualnya sangat laris manis ya amin Oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya kultur shock in Malaysia terkejut melihat suasana bandar di Malaysia ini sangat-sangat bersih rapi seperti itu dan ini sebuah hal yang baik apabila ada sebuah hal yang baik maka kita perlu ditiru perlu diikuti tapi ketika ada hal yang tidak baik jangan diikuti ya kan mau dimanapun kita ya kan mau di Arab Saudi Saudi lah mau di istilahnya Dubai ya kan Dubai Emirat Arab semuanya Taiwan Hongkong ya kan ketika saya ke Hongkong sana juga bersihnya juga lumayan disana guys ya kebersihannya tempat sampah juga lumayan seperti itu ketika kita kejidah itu beda lagi guys ya ketika dijidah maka banyak istilahnya sampah-sampah juga yang berserakan seperti itu tapi ya kan tapi di sana ada petugas kebersihannya seperti itu guys yaitu ada orang Bangladesh Pakistan dan lain sebagainya yang bekerja di sana sehingga ketika ada sampah di bawah langsung disapu oleh mereka seperti itu jadi tetap kelihatan bersih hanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab saja yang istilahnya jorok kotor menjijikan ya ketika buang sampah sembarangan jadi buat teman-teman semua dari pada video ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya ketika kita menjadi orang yang istilahnya suka kebersihan disiplin dan baik istilahnya maka disitu akan tercipta lingkungan yang baik juga seperti itu jadi jangan sampai istilahnya kita itu meniru hal yang tidak baik buang sampah sembarangan ya tidak menghargai tidak menghormati dan lain sebagainya jadi kalau kita istilahnya disiplin dari awal dengan belajar di video ini ataupun dengan belajar di lingkungan kita yang sebelumnya ya jadi kita memang harus betul-betul belajar agar supaya lingkungan kita terjaga ingat ketika lingkungan kita bersih maka hidup akan lebih berseri hidup akan sehat hidup akan nyaman seperti itu tidak ada bau sampah dan lain sebagainya oke terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mau dimaafkan saya pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati